Halo guys, welcome to my channel Hari ini saya mau berbagi ilmu tentang beberapa teknik gitar yang paling sering kita temui dan cara memainkannya Saya juga akan langsung berikan simbol-simbolnya Namun sebelum kalian belajar tutorial ini, kalian harus bisa membaca tab gitar supaya kalian tidak bingung dengan tutorial ini Yang belum bisa baca tab, gak usah khawatir, saya punya materinya di video di atas Jika kalian sudah bisa baca tab, kita langsung saja ke tutorial Sebelum ke videonya, silakan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari saya Pertama, ada hammer on dan pull off, simbolnya seperti ini Kadang hammer on bisa disimbolkan dengan huruf H yang diletakkan di antara dua nada dan pull off disimbolkan dengan huruf B Saya mulai dari hammer on Untuk memainkan teknik ini, kalian petik nada pertama secara normal Ketika mau pindah nada, kalian tinggal lepas jari yang di fret tanpa mengetik lagi Contohnya seperti ini Nah untuk teknik pull off, sama seperti hammer on, hanya kebalikannya saja Kalau hammer on dari nada rendah ke tinggi, pull off dari nada tinggi ke rendah Kedua adalah bending dan release Simbolnya seperti ini Kadang, bending disimbolkan dengan huruf B dan release disimbolkan dengan huruf R Saya mulai dari bending Untuk memainkan teknik ini, tekan nada pertama, naikkan string itu ke atas agar terdengar seperti nada kedua Nah untuk release adalah kebalikan dari bending Kalian tinggal kembalikan nada yang sebelumnya kalian bending Contohnya seperti ini Yang ketiga ada slide Slide disimbolkan seperti ini Yang artinya slide ke arah bodi gitar dan ini slide ke arah pangkal gitar Untuk memainkan teknik ini, petik satu nada lalu slide ke arah bodi atau pangkal gitar Contohnya seperti ini Yang keempat ada mute Mute disimbolkan seperti ini Untuk memainkan teknik ini, petik salah satu nada tapi tangan kalian yang kadang menahan senar Sehingga suara yang dihasilkan seperti cek, cek, cek Contohnya seperti ini Yang kelima ada teknik tapping Tapping disimbolkan seperti ini Tapping ini menggabungkan teknik hammer on dengan menambahkan jari pada tangan kanan ke dalam fretboard Contohnya seperti ini Nah yang keenam ada vibrato Vibrato disimbolkan seperti ini Teknik memainkannya, petik salah satu nada, terus getarkan atau goyangkan agar menghasilkan nada yang bergetar Seperti ini teman-teman Nah yang terakhir ada harmonik Teknik ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya guys Harmonik disimbolkan seperti ini Teknik harmonik yang kita pelajari sekarang adalah natural harmonik Pada teknik natural harmonik hanya bisa dimainkan di fret 5, 7, 12 Untuk teknik memainkannya Tempelkan jari kiri Bukan di tekan Di atas logam pada sisi kanan fret Bukan di tengah-tengah Setelah itu petik string atau senar gitar Jika kalian benar melakukannya Akan terdengar nada yang berbunyi seperti lonceng Nah itu dia beberapa teknik gitar yang mungkin wajib kalian pelajari Pelajarnya pelan-pelan saja Saya yakin pasti kalian bisa Jika kalian suka video ini Jangan lupa di like ya Nah untuk teman-teman yang mau request tutorial Cover Mungkin bisa komen di bawah Yang belum berlangganan silahkan klik button subscribe di bawah Gratis loh guys Terima kasih Sampai jumpa di tutorial tutorial selanjutnya Terima kasih hunga Sampai jumpa di tutorial常 Akan